Ada punya Desai Terkait dengan penggunaan Di salah Kita sudah bangun Buah kandang Ini terkesih Dari Dari 1.500 Kita tinggi dari 1.500 Menjadi 1.500 3.000 Nanti kita bangun Tepat teman-teman 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 di mana saya tarik lagi sana kisahnya apa yang masih lama ini apa menselesaikan di jatuh kapal kadang-kadang tapi ada kapalnya belum ada ya suratnya keluar satu jam maksimum 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 2 minggu bibitnya kalau kalian berapa lama let's say keluarga penumpuk berarti laboratoriumnya kalau masuk berapa ini berapa banyak untuk SMP bisa saya bisa 500-600 500 itu kan satu jam satu hari satu jam puluhan yang lain kan cuma semenurut penyurah kalau tiap kebelah sini kencuali lu punya kapal sekarang tapi kirim dulu ke Jawa pereksa lagi berturut karena disini satu jam sampai dua hari juga perlu ini jam semua ini gak usah pakai hari di sini di sini boleh pakai hari ya tau karena lupa risiko cuma di lab abis lab semuanya selepas administrasi semua surat penyurah tau perfirmasi ini ini apa semua bawa data lengkap apa segala macam lu laporan ini semua masalah itu paling lama ya tau jadi lu dari sana sudah bilang lu kalau masuk kita bikin ID kalau lu dari sini ini ini yang harus disiapkan ya bisa ke datang saat-saat sebentar selesai jadi orang tidak pergi paperless semuanya sudah mulai pakai ini digital digital sudah digital belum sudah sudah digital sudah digital sudah digital sudah digital potong langsung jadi Pak Menteri sebelumnya kamu sudah potong maksimal dua hari nah di atas ini semua jam semua iya nah inilah maksimal dua hari iya nah itu korban yang iya dah masukin itemnya itu kan services iya jadi itu tidak jadi terservis jadi kita minta beban di mereka yuk masuk kebersihan itu nggak siap jadi ini akan masuk di dalam servis jadi tidak ada orang tidak lihat begitu ya itemnya itu masuk ke dalam servis ini ingin tapi 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 itu 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 urgensi untuk mengamankan peternakan kita apa? urgensi pengamanan peternakan kita? ini hari ini kunjungan ke Balai Karangtina kita adalah provinsi Nusa Tenggara Timur yang membawai apa namanya timur sumba sabu rote dan halal untuk kita memastikan agar pelayanan ke depan seharap karangtina itu bisa menjadi satu kesatuan gerak dengan seluruh kebijakan-kebijakan pemerintah provinsi untuk mendorong peternakan Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu apa namanya desain pembangunan untuk mengatasi kemiskinan Nusa Tenggara Timur itu diharapkan tadi dipresentasikan oleh Kepala Balai kandangnya akan ditambah yang baru sehingga ke depan total di sini daya dukungnya bisa menjadi 3.000 ekor sehingga kita mampu mendorong apa namanya pertumbuhan ekonominya lebih cepat karena masyarakat tidak lagi menjadi apa namanya kendala pada saat mereka ingin mengirim apa namanya ternaknya antar pulau baik ke Kalimantan maupun ke Pulau Jawa jadi ini kita lakukan sebuah koordinasi untuk mensinergikan seluruh pembangunan khususnya pada bidang peternakan Masih banyak penyakit yang menyerang ternak-tenak kita apa langkah yang strategis ya kita terus untuk melakukan itu dan memang kekurangan kita saat ini belum mempunyai laboratorium yang cukup maka kita menyiapkan untuk kerjasama dengan pemerintah pusat untuk mengadakan laboratorium baik apa namanya biosecurity nya maupun bioindustrinya untuk ke depan kita punya lab sendiri untuk mengkaji melakukan analisa dan penelitian berkaitan dengan seluruh virus yang masuk ataupun yang asal dari Indonesia Tenggara Timur agar itu tidak menghambat isu-isu perdagangan ekonomi pada saat masa-masa yang akan datang untuk ekspor sapi kita ke depan apakah ada peningkatan berapa? terus harus kita dorong itu untuk peningkatan dan kita sapi itu termasuk komunitas peternakan yang sangat mahal dan secara ekonomik untuk sapi rakyat itu tidak ada dampak ekonomi yang hebat sebenarnya kita harus menuju ke sapi-sapi dengan daging premium tapi kalau daging-daging rakyat seperti saat ini dia termasuk yang tidak ekonomis karena itu kita sedang mendorong agar ke depan seluruh peternak petani peternak itu yang fatening dia harus adalah menuju kepada daging-daging premium sehingga apa namanya pertumbuhan ekonomi petani itu akan meningkat terima kasih